Pembesar calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan para pemegang KJP dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Kebijakan ini merupakan bagian dari visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan belajar bagi anak-anak serta belajar di Jakarta. Sementara calon wakil Gubernur Rano Karno akan berpihak pada sektor pendidikan tak terkecuali pondok pesantren. Pengakuan beberapa masyarakat pemegang KJP atau Kartu Jakarta Pintar belum pernah menikmati wisata di Jakarta seperti Ancol, Taman Mini, ataupun Rangunan menjadi perhatian calon Gubernur Pramono Anung. Aspirasi tersebut sampai ke Pramono Anung saat mendatangi dan menyapa warga pesanggerahan Jakarta Selatan. Menurut Pramono, isu ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat harus dihilangkan, terutama antara kelas menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Karena jika terpilih memimpin Jakarta, Pramono Anung akan membuat kebijakan para pemegang KJP dapat masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta secara gratis. Semakin saya belanja masalah di bawah, persoalan disparitas itu semakin terasa banget perbedaan antara masyarakat yang menengah ke atas dan di bawah. Sehingga kembali saya ingin menyampaikan bahwa saya akan lebih banyak untuk di awal pemerintahan, kalau saya terpilih, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada real di masyarakat. Mulai dari Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Lansia, kemudian Jumantik, Dasar Wisma, dan sebagainya. Sementara calon wakil Gubernur Rano Karno atau Bang Dul bersilat rohmi ke Pondok Pesantren Asyidikiah, Jakarta Barat. Selain berkunjung dan berbincang dengan pimpinan Pondok Pesantren Asyidikiah, Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar, Rano Karno juga berkeliling melihat fasilitas Pondok Pesantren, serta bersearah ke makam ayah Kiai Ahmad yang merupakan pendiri Pondok Pesantren. Rano pun menyampaikan akan fokus dan pepihak ke sekolah pendidikan termasuk pengajaran di Pondok Pesantren, jika terpilih dalam pilkada Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.